Sikap Lego Washington Taeyong setelah kekalahan Timnas Indonesia atas Uzbekistan disorot. Timnas Indonesia mau tak mau harus menelan pil pahit setelah tumbang atas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U22 2024, Senin 29 April 2024 malam. Pertandingan yang digelar di Abdullah bin Khalifa tersebut berakhir 0-2 untuk kemenangan Uzbekistan. Duel panas Timnas Indonesia versus Uzbekistan diwarnai dengan beberapa keputusan wasit asal China, Sen Yinhao yang merugikan Garuda Muda. Keputusan kontroversi yang paling disorot adalah dianulirnya gol Ferrari yang tak melihat par secara garis lurus. Lalu ada kartu merah Rizky Ridho yang sudah menarik kaki untuk tak menendang pemain Uzbekistan di menit ke-84. Selain itu, sikap wasit yang doyan meniup peluit saat Timnas Indonesia menguasai bola juga sangat mengganggu ritme pertandingan. Di balik keputusan wasit yang membuat Timnas Indonesia tak bisa bermain maksimal, pelatih Shin Taeyong justru bersikap bijak. Ia tak mau ngotot dan membeberkan sejumlah keputusan wasit Shin Yinhao yang aneh selama pertandingan berjalan. Pertama, saya memberi apresiasi kepada pemain saya yang telah berusaha keras. Menurut saya Uzbekistan bermain sangat baik. Ada sesuatu yang saya sayangkan, tapi saya tidak mau menyebutkannya. Buka Shin Taeyong pasca pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut nampak Legowo melepaskan tiket final untuk Uzbekistan. Kini, Shin Taeyong memilih fokus meloloskan Timnas Indonesia ke Olympia de Paris. Kami masih bisa lolos ke Olympiad. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik agar bisa ke Olympiad, tambahnya. Bukan menyoroti kinerja wasit, Shin Taeyong mengakui sendiri anak asumnya sedikit gugup sebelum jumpa Uzbekistan. Ia menilai Marcelino dan kawan-kawan tak bisa tampil maksimal karena hal tersebut. Menurut saya, sebelum pertandingan dimulai, para pemain sedikit gugup. Hal tersebut bisa mempengaruhi tim sehingga kami tidak bermain baik. Biasanya kami dapat bermain dengan baik sebelumnya. Jelas Shin Taeyong lagi. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Olympiade, yaitu dengan cara memenangkan laga terakhir melawan Irak untuk perebutan juara Tita Piala Asia U23 2024. Apabila kalah, Indonesia juga masih berpeluang lolos Olympiade dengan memainkan laga playoff melawan Guinea. Terima kasih telah menonton!